Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Putri Agriza Nur Aziza Dari Sistem Informasi Disini saya akan mendemokan program saya Program Wirausaha Mahasiswa Sistem Informasi Wirausaha Mahasiswa Yang disingkat dengan Sianu Werma Guna Untuk program skripsi saya Dimana pada demo kali ini Saya akan menjelaskan Hanya menambahkan Mahasiswa Mahasiswa semester 5 atau 6 Tapi saya memasukkan Mahasiswa Enak SI Salah satunya Kemudian mendaftarkan diri Sebagai penjual Dan kemudian Masukkan produk Kemudian Mendaftarkan Pendaftaran sebagai pembeli Dan kemudian melakukan pembelian Serta pembayaran Dan terakhir penarikan Dana Langsung saja Disini saya menggunakan Ada 3 Chrome Karena saya menggunakan session Jadi Untuk mempercepat waktu Agak tidak Keluar masuk Maka saya menggunakan Berbagai Chrome Langsung saja ke bagian admin Menu admin ini Untuk halaman front handnya Halaman depannya Masuk untuk login melalui Halaman utama website Kemudian langsung Masuk Langsung Melajin Di dashboard admin Disini terdapat Infobox Data produk Volume transaksi Jumlah pengunjung Jumlah pengunjung ini adalah Jumlah pembeli Kemudian ada Data penjual Dan pendapatan mahasiswa Selanjutnya Masukkan Data mahasiswa terlebih dahulu 2019 14 0 Masuk Datanya masuk Masuk saja Bagian Untuk Pendaftaran Sebagai akun penjual Jadi mahasiswa ini Mendaftarkan ini Sebagai penjual Buat akun penjual Masukkan NIM NIM disini Akan Memverifikasi Jika Masiswa tersebut Adalah Anak semester 5 dan 6 Itu akan Masuk Dan bisa Mendaftarkan diri Sebagai penjual Tetapi Jikalau Bukan Anak Di luar dari Anak semester 5 atau 6 Itu tidak bisa Contohnya seperti ini Ketika kita masukkan Ketika kita masukkan NIM yang salah Itu akan keluar Notifikasi NIM tidak ditemukan File Ketika kita masukkan NIM yang benar 2017 Eh 2015 Itu akan keluar Secara otomatis Data dari NIM tersebut Nama lengkap Abis permadi Tinggal kita Mengisikan Alamat email Yang aktif saja Untuk mendapatkan Notifikasi email Bahwa berhasil Mendaftarkan Karena email ini Juga Penting Untuk Menerima Notifikasi Notifikasi Lainnya Masukkan email Aktif Kemudian password Langsung buat Akunan akan keluar Notifikasi Success Ya lanjutkan Ya baik Kemudian kita akan Cek email Apakah Notifikasinya Masuk atau tidak Kita repress Oke baik Kita Coba Lihat Bagian Spam Jika tidak ada Masuk disini Kita cek bagian Spam ya Oke baik email Sudah masuk Ini adalah Notifikasi Bahwa Pendaftaran berhasil Kemudian tercantum Username Dan juga password Oke next Disini Mahasiswa yang Mendaftarkan diri Sebagai penjual Ketika sudah Mendaftarkan diri Itu tidak bisa langsung Menggunakan Akunya Atau menjalankan Aktifitas Jual belinya Karena apa Karena harus Dikonfirmasi terlebih dahulu Oleh pihak admin Kita masuk Ke bagian admin Disini ketika Ada mahasiswa yang Sudah mendaftarkan diri Sebagai penjual Itu akan Datanya itu akan Masuk terlebih dahulu Kedaftar tunggu Yang nantinya Akan dikonfirmasi oleh Bagian admin Kita konfirmasi Sebelumnya Di admin juga bisa Mengkontrol akun Dimana disini ada Icon kunci Icon kunci ini Berfungsi untuk Menonaktifkan Akun Agus Pemadi Tapi bisa juga Untuk Diaktifkan lagi Kemudian disebelahnya Ada icon mereset Disini admin Bisa mereset Ke password Next Selanjutnya Kita konfirmasi Ketika sudah Dikonfirmasi Data Masih saya tersebut Akan masuk Kedalam daftar penjual Oke Baik Kemudian next Selanjutnya Untuk Agus Pemadi Masuk ke halaman website Oke Disini Agus Pemadi Bisa juga Melakukan pembelian Tidaknya Penjualan saja Kita masuk Kedalam Untuk Tambahkan Daftar produk Kita masukkan Setan Kategorinya Makanan dan minuman Jenis Kering Sekali Ini sebagai contoh saja ya Harga Rp. 2.000 Per satu Pisis Untuk Sistem ini Saya pribadi Tidak menggunakan Stok barang Karena untuk Tidak terlalu Dalam juga Sistemnya saya Bantasi Menggunakan Sistem informasi Dirasa rumah Masih Sini ada dua Button Ada button jual Dan juga Button simpan Dimana Untuk button simpan Data produk Yang barusan saja Di input Itu hanya Masuk ke dalam Tabel Di Akun Si penjual Tapi Untuk Icon jual Ini adalah Button Untuk penjual Atau Mempublikkan Menampilkan Produknya ke dalam Website Jadi disini Penjual bisa Mengkontrol Produknya Simpan Kita simpan Lepi dulu Kita langsung Jual Akan keluar Bagian website Untuk penjual Dan disini Karena belum edit Jadi belum ada Fotoprofilnya Kemudian langsung saja Ke bagian User Pembeli Kita masuk Mencoba Mendaftarkan diri Sebagai pembeli Anah lengkap Bimudiawati Email video Pendaftaran berhasil Kita akan Kita akan Lakukan Proses Pembelian Dan juga Pembayaran Kita akan Membeli produk Dari mahasiswa Habis Permadi Tambahkan ke dalam Kelanjang Disini dalam Dasper Kelanjang Kita bisa Menambahkan Mengurangi Kuantitas Jatuh jumlah produk Dan harganya Akan Secara otomatis Berubah Sesuai dengan Kuantitas Kita akan Membeli Satu buah Makarumi Proses to check out Kita akan Masuk ke dalam Bagian check out Informasi pengiriman Kita harus Mengungkapkan Masuk ke Nomor telepon 08 5 Nomor telepon Ini nomor Nomor lengkapnya Gunung Jati Provinsi Jawa Barat Kota Kelur Disini ada Informasi pesanan saya Apakah benar Sudah benar Kita akan Milih Metode Pembayaran Disini saya Menggunakan QR Risk Link Ada Biaya Adminnya Senilai 500 Rupiah Klik pesan Sekarang Dan Menuncul notifikasi Atau pop up Silahkan periksa Email Anda Untuk Renceng pembayaran Kita akan Cek email Untuk Proses pembayaran Selanjutnya Pihak Epaimu Epaimu Pemang gateway Akan Mengirimkan Email Kita cek Di spam Jika email Belum masuk Berarti ada Gangguan sedikit Dari servernya Atau internetnya Masuk Ya Epaimu Ini 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 adalah Email Barcode QR Kita klik QR Untuk proses Pembayaran Ini adalah QR Link Aja Atau Bisa Menggunakan Shopee Bay Juga bisa Tapi disini Saya mencoba Untuk Transfer Menggunakan link Sebelumnya Kita akan Cek Lebih dahulu Akun Epaimu Disini Saldo Merchan Adalah Saldo Penjual 69 Saldo member Ini adalah Saldo Yang punya Akun Epaimu Pembayaran Selesai Kita cek Kita Refresh Saldo Bertambah Kemudian Kita akan Masuk ke dalam Akun Penjual Untuk Mengecek Apakah Ada Notifikasi Pengesanan Ada Disini Ada Pesanan Atas Ibu Ibu Iwine Widia Wati Tetapi Status Pembayarannya Belum Dibayar Tetapi Pada Faktur Ini Keterangan Berhasil Kenapa Karena Sebelum Kita Melihat Pesanan 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 Pembeli Terlebih Dahulu Itu Harus Mengupdate Transaksi Agar Transaksi Yang Baru Itu Masuk Kedalam Data Menjual Update Transaksi Update Data Berhasil Kemudian Kita Lihat Pesanan Pembeli Status Pembayaran Berubah Menjadi Sudah Dibayar Kita Lihat Aksi Berhasil Kemudian Kita Lihat Ke Akun Pembeli Profile Kemudian Pesanan Saya Manage Present Order Atau bisa Pesanan Saya Akan Masuk Kedalam Maka Keterangannya Sudah Dibayar Sebelumnya Itu Belum Dibayar Tapi Disini Keterangan Belum Dikirim Karena Pihak Penjual Belum Mengklik Button Untuk Pesanan Dikirim Kita Coba Klik Pesanan Dikirim Oke Berhasil Kemudian Kita Masuk Kedalam Akun Menjual Notifikasi Sudah Dikirim Kemudian Pada Saat Pembeli Sudah Menerima Barang Maka Pembeli Bisa Mengkonfirmasi Pesanannya Bahwa Pesanan Sudah Diterima Kemudian Pesanan Berhasil Diterima Baik Selanjutnya Kita Akan Mencoba Apakah Mahasiswa Sebagai Penjual Itu Bisa Melakukan Pembelian Jawabannya Tentu Bisa Kita Akan Coba Ini Pesanan Pembeli Memasuk Alam Website Dan Kita Akan Membeli Barang Sepatu Sandal Proses Checkout Selanjutnya Kita Ubah Mita Pembayaran Kita Coba Menggunakan Cimniaga Ada Biaya Admin Senyali 5.000 Rupiah Jadi Total 15.000 Rupiah Sesan Nanti Akan Keluar Nomor Fitur Account Seperti Ini Tidak Hanya Keluar Popup Saja Tapi Akan Menerima Email Coba Kita Refresh Dulu Dalam Email Ini Terdapat Neto Dibu Akhirnya Itu Menggunakan Fitur Com Cimniaga Kemudian Ada Nomor Fitur Com Tenggang Waktu Kemudian Ada Nominal Kita Akan Pembeses Pembayaran Lebih Dahulu Oke Baik Kita Lihat Ke Akun IPAMU Ya Sudah Bertambah Bertambah 11.500 Karena Dipotong Admin Senilai Senilai 3.500 Kemudian Selanjutnya Kita Cek Kebagian Profile Cek Kelola Pesanan Saya Oke Ini Pesanan Terbaru Kita Akan Masuk Kedalam Akun Penjual Pesanan Memastikan Update Transaksi Jangan lupa Oke Update Perhasil Kita Lihat Pesanan Pembeli Sudah Dibayarkan Oke Pesanan Terang Berhasil Pesanan Dikirim Pesanan Berhasil Dikirim Notifikasi Dari The Best Kemudian Tek Cek Cek Lagi Update Oke Sudah Dibayar Jadi Bedanya Keranjang Penjual Dan Pembeli Disini Oke Oke Baik Selanjutnya Kita Akan Masuk Kedalam Penarikan Dana Kedah Kerekening Ya Yaitu Dengan Klik Penarikan Dana Dana IPAM Ini Akan Ditarik Kerekening Yang Didaftarkan Akun IPAM Jumlah Penarikan Senilai Karena Biaya Penarikan Ada 7500 Kita Bisa Menarik Dana 7500 Aja Kemudian Lanjutkan Oke Baik Karena Disini Ada Minimal Jumlah Penarikan Jadi Kita Harus Menunggu Dana Sampai Dengan 100 Rupiah Oke Baik Sekian Presentasi Atau demo Dari Saya Putri Agri Aziza Kurang Bapaknya Muna Off Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Biaya Biaya Seri K rain Sampai Bapaknya Pahal